Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Resapi GKJ Marko Yudhan kembali menyapa kita di pagi hari ini Bersyukur untuk pagi ini dimana kita masih diberikan kesempatan Untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan Semoga melalui perenungan ini kita semakin mengerti Betapa besar anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita Mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur atas kasihmu yang telah membangunkan kami di pagi hari yang indah ini Kami mohon engkau hadir di tengah-tengah kami Dan bukakan hati kami untuk memahami gendakmu Pimpin renungan ini agar setiap kata dapat membawa kami semakin dekat kepadamu Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini Diambil dari kejadian 1 ayat 27 demikian Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya Menurut gambar Allah diciptakannya dia Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Firman dari kejadian 1 ayat 27 itu cukup sering kita dengar Namun ada satu ayat lagi yang mirip namun berbeda Kejadian 5 ayat 3 dikatakan Setelah Adam hidup 130 tahun Ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya Lalu memberi nama Sat kepadanya Sama-sama segambar namun yang pertama segambar dengan Allah Dan yang berikutnya segambar dengan Adam Saudara-saudara sejak kejatuhan manusia dalam dosa Kita semua mewarisi natur dosa dari Adam Natur ini adalah kondisi rohani yang menjauhkan kita dari Tuhan Membuat kita cenderung hidup untuk diri sendiri Mengasihi dunia dan menentang kehendak Allah Nah natur dosa adalah sesederhana ini Sebuah sikap hati untuk menjadikan diri sendiri sebagai pusat kehidupan Semua dalam hidup ini adalah tentang aku Natur dosa merujuk pada keadaan manusia yang telah jatuh dan tidak akan pernah bisa bangkit sendiri Sejak kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden Kita segambar dengan Adam Kejatuhan tersebut membuat seluruh umat manusia terwarisi dosa asal Manusia yang awalnya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah Menjadi lebih serupa dengan Adam Manusia ingin menyamakan diri dengan Allah Dirinya menjadi pusat dalam berbagai hal di kehidupan Semuanya tentang aku, aku, dan aku lagi Setiap hari kita memikirkan masalah yang kita hadapi sehari-hari Aku memikirkan konflik dengan teman, konflik dengan keluarga, konflik dengan tetangga Kita ingin semua orang menuruti aku Ya, pokoknya aku lagi setiap hari Aku selalu ingin memenangkan perdebatan Aku gengsi untuk mengalah atau mendengarkan orang lain Dalam situasi ini, kita lebih mementingkan ego dan harga diri Daripada perdamaian dan keharmonisan dalam kehidupan Kita merasa bahwa jika kita mengalah Maka kita akan kehilangan kendali atau kekuatan Ini adalah contoh nyata dari menjadikan diri sebagai pusat Dimana relasi dan kasih diabaikan Demi kepuasan pribadi yaitu Merasa benar Perilaku sehari-hari ini adalah contoh bagaimana Natur Dosa bekerja dengan sangat halus dalam kehidupan kita Yang membuat kita lebih sering memilih untuk menempatkan ego sebagai yang utama Dan menjadikan diri sebagai pusat dari segala sesuatu Natur Dosa ini adalah sumber Dari semua kejahatan dan pemberontakan manusia terhadap Tuhan Dan Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri dari natur Dosa ini Sekali lagi Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri dari natur Dosa ini Namun di tengah keterpurukan manusia Allah merencanakan karya penyelamatan yang luar biasa melalui Yesus Kristus Melalui kematian dan kebangkitannya Kita diberikan kesempatan untuk kembali Dapat menerima natur ilahi Kita diberi kesempatan lagi untuk kembali menjadi segambar dengan Allah Dalam kerangka teologi iman Kristen Keselamatan tidak pernah bisa dimulai dari manusia yang berusaha sendiri Tetapi hanya bisa dari inisiatif Tuhan sendiri Harus ada penebusan Harus ada korban penebusan yang harganya Yang nilainya melampaui seluruh dosa umat manusia Ketika manusia sepenuhnya tidak mampu menyelamatkan dirinya dari keadaan dosa ini Allah yang berdaulat melalui anugerahnya Memberikan keselamatan melalui Yesus Kristus Manusia dimampukan kembali untuk hidup dalam relasi yang benar dengan Allah Sekali lagi ketika kita kembali dimampukan untuk hidup dalam relasi yang benar dengan Allah Maka relasi kita dengan sesama manusia pun terus diperbaharui dan disegarkan Pemulihan relasi dengan Allah mengubah hati dan hidup kita Sehingga kita mampu mencerminkan karakter Kristus Mengasihi, sabar, penuh pengampunan dan hidup dalam kegudusan Kita bukan lagi menjadi korban dunia Tetapi hidup kita menjadi misi untuk membagikan kasih Allah kepada dunia Ini bukan berarti kita akan sempurna di dunia ini Tetapi kita terus mengalami pembaharuan dari hari ke hari Semakin serupa dengan Kristus Makin hari makin sesuai dengan gambar Allah Sebagaimana yang menjadi tujuan Allah mencipta manusia pada awalnya Setiap hari akan ada pertempuran antara Mau segambar dengan Adam Atau mau segambar dengan Allah Dalam hidup kita sehari-hari Dalam 1 Petrus 2 ayat 11 dikatakan Saudara-saudaraku yang terkasih Aku menasehatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau Kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa Petrus mengingatkan bahwa keinginan daging akan selalu berperang melawan jiwa Kita dipanggil untuk menjauh dari keinginan daging Dan satu hal yang perlu kita pahami adalah bahwa natur dosa yang diwariskan Adam Tidak mengharuskan kita untuk juga terus berbuat dosa Karena kita telah diajar oleh kebenaran firman Tuhan Karena kita ditebus oleh Kristus dan dituntun oleh roh kudus 1 Korintus 15 ayat 49 dikatakan Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah Demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi Ya disitu disebutkan Demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi Judul resapi kita pada hari ini Siapa yang menang hari ini Menjadi pengingat bagi saya dan kita semua Siapakah yang menang hari ini Ego atau kasih Kesedihan atau sukacita Damai sejahtera atau kekhawatiran Intinya siapakah yang menang Manusia lama Atau manusia baru Kiranya Allah menolong kita Serta kiranya kita mengingat setiap hari Untuk memakai rupa dari yang sorgawi itu Untuk semakin serupa dengan Kristus Dengan mengenakan kasih Sukacita Damai sejahtera Kelemah lembutan Dan penguasaan diri Dalam relasi kita Setiap waktu Bukan untuk kebanggaan diri Bukan pula untuk dipandang baik Oleh orang-orang di sekeliling kita Namun untuk mensyukuri Segala pengorbanan Allah bagi kita Dan untuk menyukakan hati Allah Amin Mari kita berdoa Tuhan yang maha kasih Kami bersyukur atas firmanmu Yang mengingatkan kami Akan panggilan untuk bertobat Dan percaya sepenuhnya Kepadamu Kami mohon ya roh kudus Teruslah memperbarui hati kami Agar kami dimampukan Untuk hidup dalam relasi yang benar Dengan Allah Dan sesama Tuhan tolong kami Agar semakin hari Kami semakin serupa dengan Kristus Dan mencerminkan kasih Allah Dalam setiap tantangan dan perkumpulan kami Tolong kami untuk memilih hidup Menurut kehendakmu Ajarlah kami untuk menjadi saksimu di dunia ini Melalui kasih dan damai sejahtera Dalam setiap relasi yang kami jalani Kami sadar bahwa dalam kelemahan kami Kami tidak sempurna Kiranya Tuhan sendiri yang memampukan kami Untuk hidup dalam tuntunanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Pribadi yang terindah dalam hidup kami Kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton